...di Iran setelah lepas landas dari Bandara Mehrabat, Teheran. Semua penumpang dan awak pesawat diperkirakan tewas dalam peristiwa itu. Saksi mata melihat pesawat terbang tersebut kehilangan kendali sebelum jatuh. Pesawat milik maskapai sepahan ini sedianya menuju ibu kota Iran, Teheran, dari kota Tabas di Iran Utara. Pesawat mengangkut 48 awak dan penumpang termasuk 2 bayi dan 3 anak-anak. Empat menit setelah lepas landas, pilot mendeteksi kerusakan teknis dan mencoba untuk kembali mendarat. Namun mesin pesawat terlanjur rusak sehingga pesawat terpaksa mendarat darurat. Pesawat akhirnya jatuh di sekitar permukiman warga. Seluruh penumpangnya diduga tewas. Korban pesawat jatuh di bawah kerumah sakit imam Komeni di Teheran. Keluarga korban menunggu kabar mengenai anggota keluarganya dengan cemas. Sementara itu, proses evakuasi jenazah dan bangkai pesawat terus dilakukan. Pesawat lepas landas dari bandara Mehrabat, Teheran, minggu pukul 9.40 waktu setempat. Mehrabat terletak di bagian barat Teheran dan berfungsi sebagai bandar udara domestik.